PEMBICARA 1 Untuk mempertahankan daya tampung waduk PLTA Koto Panjang Sekaligus mengantisipasi bendungan tidak jebol akibat besarnya air masuk dari bagian hulu Untuk itu, pihak PLTA Koto Panjang terpaksa membuka pintu air ke Sungai Kampar dengan debit air 150 per meter kubik Dengan demikian, pembuangan air tentunya akan menambah tinggi debit air Sungai Kampar Sehingga masyarakat yang berada di wilayah bantaran Sungai Kampar untuk tetap waspada banjir luapan Sungai Kampar Saat ini, PLTA Koto Panjang telah membuka 5 pintu air pelimpahan atau spillway dengan ketinggian 60 cm Sil analisa kami Pak, kemarin itu kita sudah buka pintu 3x50 dengan debit yang keluar itu kurang lebih sekitar 150 Tapi yang masuk dalam waktu kurun malam tadi itu, kita monitor itu rata-rata air masuk kita di 2000 meter kubik per detik Jadi kalau kita pertahankan, pasti nanti tidak akan sanggup, waduh kita Pak Jadi kita putuskan pagi ini untuk membuka pintu 2 tahap perlahan Di jam 10 dan jam 15.00 Pembukaan jam 10 kita tambah dari yang 3x30 Pihak PLTA Koto Panjang mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah Kampar terkait pembukaan pintu air tersebut Pihak PLTA Koto Panjang melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di bantaran Sungai Kampar untuk tetap waspada banjir Dari Kampar Riau, Ahmad Diswan dan Firman Domo melaporkan